Pemirsa Hydro-Koko Futsal antara SMA masih berlangsung hingga Grand Final 17 November nanti. Turnamen Futsal ini sekaligus mencari pemain, sekaligus memilih pemain terbaik untuk seleksi timnas futsal usia 18. Ajang pertandingan futsal bergensi, Hydro-Koko Futsal Turnamen, kembali diselenggarakan. 50 sekolah menengah atas dari seluruh Jakarta berpartisipasi dalam ajang yang diselenggarakan sejak bulan Juli ini. Bertepatan di Gedung Olahraga Cirasas, Jakarta Timur, pertandingan futsal Hydro-Koko merupakan langkah terakhir sebelum babak final diselenggarakan 17 November di Semarang mendatang. Dengan diselenggarakannya acara ini, Hydro-Koko bertujuan untuk memberikan wadah positif kepada anak muda Indonesia. Bukan hanya itu, Hydro-Koko Futsal Turnamen ini juga diselenggarakan untuk mencari talenta muda yang akan bergabung pada timnas futsal U18 Indonesia. Di Jakarta ini total ada 50 SMA yang berpartisipasi di seluruh Jakarta ini. Dan disini mereka akan memperbutkan satu tiket untuk nanti mereka bertanding di Grand Final tanggal 17 November di Semarang nanti. Mereka akan bertemu dengan siang dari daerah lain, Pak? Betul, nanti mereka akan berkompetisi dengan 10 juara gold qualification lainnya untuk memperbutkan menjadi juara umum Hydro-Koko Cup yang nantinya juara ini akan mewakili SMA seluruh Indonesia untuk bertanding di Thailand. Tahun ke-6, Turnamen Futsal Hydro-Koko melibatkan 29 kota di seluruh Indonesia, terdiri dari 1.005 sekolah menengah atas dan telah disaksikan lebih dari 150.000 penonton. Ajang ini turut didukung oleh Asosiasi Futsal Provinsi dan Badan Narkotika Nasional untuk menyuarakan anak muda zaman sekarang agar hidup sehat dengan olahraga dan terbebas dari narkoba. Grand Final Turnamen Futsal ini akan dilaksanakan 17 November mendatang di Knight Stadium Semarang. Akan hadir pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia, Ken Takahasi, untuk melihat pemain sekaligus memilih pemain terbaik seleksi Timnas Futsal U18. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.